Seorang polisi ketika seorang lelaki menembakkan senapan semi otomatis miliknya secara membabi buta di salah satu sualayan di Colorado, Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan Alam Burhana dari Amerika Serikat. Halo pemirsa busur SCTV, terjadi peristiwa penembakan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Boulder, Colorado. 10 orang meninggal termasuk 1 orang polisi yang berusaha mengantisipasi situasi. Pukul 2.43 menit siang waktu setempat, hari Senin tanggal 22 Maret 2021, terdengar tembakan di parkiran Pasar Swalayan King Super, kota Boulder, Colorado. Aksi tak berhenti di sana. Pelaku masuk ke Pasar Swalayan, di mana lebih banyak orang di sana. Lalu menghamburkan tembakan dari senapan serbu semi otomatisnya. Pengunjung berlarian menyelamatkan diri. Polisi datang mencoba mengatasi situasi, tapi tidak mengetahui secara pasti lokasi penembak. Seorang warga mengambil video dan menyiarkannya sembari menyelamatkan diri. Sempat terjadi baku tembak antara pelaku dan polisi. Polisi diturunkan dalam jumlah besar. Mereka mengepung gedung. Polisi juga masuk dari atap gedung untuk mengevakuasi pengunjung yang terjebak, sembari mencari jalan untuk mengatasi pelaku. Ketegangan berlangsung hampir satu jam. Pelaku akhirnya terdeteksi. Dia mengenakan rompi anti peluru. Tak lama kemudian, pelaku bisa dilumpuhkan dan dibawa keluar. Kaki tangannya terluka. Polisi kota Boulder tidak langsung menyebutkan identitas pelaku saat ditangkap. Nama pelaku baru diumumkan keesokan paginya. Suspek ini dikenali ke kusti pada 3.28 jam. Dia dikabung ke hospital untuk penelitian, sekarang di kondisi stabil. Suspek ini dikabungkan sebagai Ahmad Alissa, 21 dari Arvada. Dia dikabung dengan 10 kautan penerbangan di kejahatan pertama. Dan akan dikabung ke penelitian ke Jail Boulder. 10 orang meninggal dari penembakan masal ini. Salah seorang di antaranya adalah anggota polisi berusia 51 tahun. Dia adalah salah seorang petugas pertama yang datang ke lokasi setelah menerima laporan adanya penembakan. We had a very tragic incident today here at the King Soopers. There was loss of life. We have multiple people who were killed in this incident. And I am sorry to have to report that one of them was a Boulder police officer. During this trying time, I would ask the media and the public to honor the privacy of the officers family and his co-workers here at the police department. Pelaku adalah Ahmad Al-Awi Al-Isa, berusia 21 tahun, bukan warga lokal, melainkan warga kota Arvada, sekitar 30 menit berkendara dari lokasi kejadian. Polisi tidak menyebutkan apakah pelaku muslim atau bukan, walau dari namanya terlihat pelaku adalah seorang muslim. Polisi dan FBI dan instansi terkait masih belum memberi keterangan lengkap karena investigasi ketat masih berlangsung. Pelaku dituntut berlapis karena melakukan pembunuhan terhadap 10 orang. Masih diselidiki apakah pelaku bertindak sendirian, termasuk motif melakukan tindakan ini. Demikian edisi booster kali ini, saya Alam Murhanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!